Eh, kenapa kau hanya diem saja? Oh iya, satu hal lagi, sebelum kita ke kantor, kita makan siang dulu, kau tidak masalah kan? Aku tidak peduli apa yang kau katakan, terserah, aku hanya ikut saja Ada apa? Kenapa kau melihatku seperti itu? Gak apa-apa, kita hampir sampai Sekarang aku ingin bertanya, kapan kau akan mempertimbangkan jawabannya, kau tahu aku tidak suka jaga menunggu terlalu lama Aku, aku hanya belum siap saja, aku juga belum bisa menerimamu Kau pikir itu lucu, kau sedang mempermainkanku sekarang, aku paling benci jika orang mempermainkanku seperti ini Tapi aku tidak mempermainkanmu, aku hanya menjawabnya dengan jujur saja Sudahlah, berhenti berbohong, kau pikir aku tidak tahu apa Kenapa kita ke sini? Aku ada urusan dengan seseorang dan kau harus ikut denganku Kenapa ada wanita sialan itu di sini? Erwin, akhirnya kamu datang juga, dan kenapa kamu bersama wanita itu? Dia adalah sekretarisku, jadi aku bebas membawanya kemanapun aku pergi Apa? Kau serius? Dia sekretarismu? Kau bercanda pasti Wanita banyak di luar sana, tapi kenapa kau memilih dia sebagai sekretarismu? Hah? Apa hubungannya denganmu? Terserahku, kau tidak usah mengaturku Lu ngapain sih ikut disini? Lu dasar ya, cewek caper, cewek murahan Lu sengaja akan mau caper sama cowok gue Emang dasar cewek sampah lu ya? Hah, sialan Ngapain sih Erwin jadiin lu sebagai asistennya? Tapi, ini semua bukan keinginanku Oh ya, benarkah? Dasar cewek murahan Aku bukan cewek murahan, kenapa kau menggini aku? Alah, dia mu sialan Dasar sampah Gitu aja lu nangis Dasar lemah Bodoh atau enggak? Ya, Umi Kau enggak apa-apa kan? Maksud lu apa nampar dia gitu, ha? Dia hanya diem saja Kau malah nekat menamparnya Ya jangan salahin akulah Lihat deh Dia lebih belahin cewek itu daripada aku Sungguh gila, bukan? Dasar tukang hantu Tercuma saja Aku tidak akan pernah membelamu Lagipula, aku kesini datang Dengan membahas tentang kerjasama itu Tapi, sepertinya Aku berubah pikiran Kenapa? Apakah ada cewek ini? Kau berubah pikiran? Hanya karena satu tamparan saja Kau berubah pikiran Untuk tidak berkesan dengan perusahaan ini Memang dasar pembawa sial Sesungguhnya Tidak, kau salah Ini bukan Tentang dia Ataupun apa Aku hanya berubah pikiran saja Sudahlah berhenti menangis Yumi, ada hal yang ingin aku katakan padamu Tapi, aku mohon Kamu jawab sejujur mungkin Aku tidak mau ada kata tidak Dalam jawabannya nanti Aku harap kau menerimaku Kau pasti fahamkan maksudku Aku ingin kau menjadi kekasihku, Yumi Kau setuju atau enggak? Maaf, aku enggak bisa Aku enggak bisa menerima kamu Kamu tahu kan Di hatiku belum ada kamu Aku tahu itu Tapi, apa salahnya mencoba? Siapa tahu Perasaan itu muncul Maaf Tapi, aku benar-benar enggak bisa Aku enggak bisa memaksa perasaanku Untuk menyukaimu Aku mohon kamu memahami itu Please, kali ini aja Apa karena aku seorang pembunuh Kau tidak menyukaiku, Yumi? Apa salahnya? Aku ingin membutuhkan seorang Wanita yang mencintaiku dengan tulus Aku Aku membutuhkan kesih sayang darimu Tapi, narakan kekasihmu Kau harus mencintainya Aku sudah berusaha untuk mencintainya Tapi tetap saja Perasaan itu tidak timbul saat aku bersama dia Kenapa? Kenapa aku tidak mau menerimaku, Yumi? Kenapa, Yumi? Jawab Kenapa kau menolakku? Dengarkan aku Aku bukannya menolakmu Aku hanya belum bisa mencintaimu Aku masih belum bisa menerimamu di hatiku Jadi aku minta Kamu mengerti semua itu Enggak Enggak, Yumi Aku gak bisa menerimanya begitu saja Aku tidak bisa menerimamu seperti itu Aku Aku belum bisa merelakanmu dengan orang lain Enggak, Yumi Enggak, Yumi Aku gak mau kamu pergi Aku gak mau kamu jauh dari aku Kamu itu hanya milikku Hanya untukku saja Ya, please Kamu jangan melawan Kamu hanya untukku, Yumi Aku tidak akan membiarkanmu pergi Walaupun kau memaksa Maaf Aku gak bisa Aku benar-benar gak bisa denganmu Kalau, Pak Aku bekerja denganmu hanya karena hutang Aku akan segera melunasi semua hutangku Dengan begitu Aku bisa pergi sejauh mungkin hari ini Aku bilang Enggak, Yumi Enggak, kau tidak akan pergi kemana pun, Yumi Maaf Jika nantinya aku harus kasar denganmu Karena aku tidak akan membiarkanmu pergi jauh dariku Maafkan aku, Yumi Aku terasa melukakan ini kepadamu Karena aku tidak ingin jauh darimu Aku harap kau memahami semua itu, Yumi Maafkan aku Kemana lagi aku harus mencarinya? Hah? Eh, Zain, Yumi Lo ngapain? Menurut lo, gue ngapain, ha? Ayolah, sentai aja kali Gue cuma mau nanya Lo ngapain? Lagi nyari apa? Yumi Iya, gue memang cari dia Lo tahu dia di mana? Iya, aku tahu Kok dia di mana? Gue Sherlock tempatnya ke lo Lo tinggal aja ke situ Kenapa kau membawa aku ke sini? Aku sudah mengatakannya, bukan? Enggak-enggak Kau pasti sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Katakan Aku minta sama kamu jangan sembunyikan apapun dariku Tolong katakan sekarang Maaf, aku gak bisa Aku mohon kamu mengerti Kali ini aja Kau tuh, aku merasa kau seperti sedang mempermainkan perasaanku sekarang Katakan kenapa? Hah? Apa alasanmu mengintar dariku? Kenapa kau menolakku? Aku hanya belum bisa denganmu Aku belum bisa Apa salahnya jika kau mencobanya, Yumi? Kau tahu kan Aku menyukaimu Aku benar-benar mencintaimu Enggak Please Kamu jangan harus menyukaiku Aku tidak mau menjadi perusaha hubungan orang lain Enggak Kau bukan perusaha hubungan orang lain, Yumi Sepertinya Di sini tempatnya Aku akan membawamu kembali, Yumi Siapa kamu? Aku Zenyung Kekasih Yumi Kenapa kau mendekatinya? Zenyung Kenapa kau kesini? Aku sudah bilang jangan menyusulku Jadi ini alasanmu melarangku Untuk tidak menyusulmu Apakah kau bisa berduaan dengan laki-laki lain? Kau tidak menghargai perasaanku selama ini? Hah? Kau menghilang tanpa kabar, Yumi Kau sanir enggak? Aku tahu Aku tahu itu Tapi aku sengaja melakukannya Aku tidak peduli denganmu Kau lupa Kita sekarang sudah memperkasih Oke, friend Aku tahu kamu mesti marah sama aku karena begitu kan Tapi kenapa? Kau bisa melupakannya gitu kan? Bisa Kau enak Hanya mengatakan melupakan Tapi Aku yang sulit melupakannya Sekarang kamu pergi dari sini Dan aku tidak memilat wajahmu lagi Ini sungguh tidak adil, Yumi Kenapa? Karena laki-laki ini Kau tidak mau denganku lagi Hanya karena kesalahpahaman saja Hanya kamu bilang Sepertinya Aku tidak harus dengan kalian berdua Erwin Makasih untuk semuanya Aku akan berusaha untuk melupakan Kamu dan ya Aku juga akan berusaha untuk membayar hutang-hutang yang kau berikan padaku, Erwin I'm sorry I don't like you No You are mine I don't like you